Intro Memasuki Gapura Pantai Legian, kini pengunjung akan disambut dengan sebuah karya seni berbentuk musur panah. Inilah Panah Cakra Bhaskara, karya tiga siniman sebagai pengingat akan pandemi COVID-19. Tiga siniman tersebut diantaranya Anak Agung Made Okavaryana, Imade Kona, dan Mangku Wayandarsana. Ketiganya adalah warga asli Legian yang merupakan bagian dari komunitas Legian Spirit of Art. Instalasi ini berupa simbol Panah Cakra Bhaskara yang diambil dari Salya Parwa, yakni bagian ke-9 dalam Epos Mahabrata. Dikisahkan Prabu Salya yang diangkat sebagai Panglima Perang Korawa, usai tewasnya karena mengeluarkan ajian sakti Chandra Birawa. Ajian ini mampu mengeluarkan jutaan makhluk raksasa yang bisa membelah diri. Ada pun Sang Yudhistira yang kemudian berhadapan dengan Salya, usai mendapatkan ujangan dari Sri Krishna. Dengan panah bermata cahaya, Cakra Bhaskara, pakap Prabu Salya gugur yang turut membuat ajian Chandra Birawa miliknya lenyap. Sesuai dengan cerita dalam Mahabrataan, itu ada Salya Parwa yang memiliki senjata sakti yang bernama Chandra Birawa. Chandra Birawa itu yang mampu mengeluarkan raksasa-raksasa dan bisa membelah diri terus begitu, yang banyak membunuh dari pihak Pandawa. Nah, karena dari pihak Pandawa perasa terserang, perasa terbojok, jadinya Krishna menyampingi kepada Yudhistira harus melawan dengan senjata Cakra Bhaskara. Nah, Cakra Bhaskara inilah yang mampu membunuh makhluk-makhluk atau raksasa-raksasa yang dikeluarkan oleh Chandra Birawa dari Salya. Itu yang membunuh dengan ujungnya, dengan panahnya Cakra. Nah, saya pada waktu itu, karena ada cerita seperti itu, terpesit dikira untuk membuat yang model seperti ini, sehingga apa yang kita merefekasikan dalam cerita ini bisa nyambung. Pegalan wira cerita tersebut tak ubahnya seperti situasi pandemi yang tengah dihadapi semua orang saat ini. Mbak Ajian Chandra Birawa, COVID-19 akan tak kunjung menghilang, namun terus meluas. Maka panah Cakra Bhaskara ini merupakan perwujudan vaksin COVID-19 yang akan memusnahkan pandemi ini. Dalam karya ini, arah mata panah yang seolah menancap di pantai Legian merupakan bentuk permohonan resku pada ibu Pertiwi sebagai ibu yang melahirkan makhluk di bumi untuk menghilangkan dan nyonya makhluk penyebab wabah agar kembali ke asalnya dan tidak mengganggu lagi isinya. Terungkap, ide untuk membuat instalasi seni ini berasal dari salah seorang staff perjuru di desa adat Legian, Iwayan Mudita. Ide ini datangnya dari salah satu dari staff perjuru di desa adat Legian yang bernama Bapak Iwayan Mudita. Mungkin beliau pernah membaca Salya Barwa. Dan dalam barwa itu diceritakan peperangan antara Dharma Wangsa dengan Salya mungkin ini saatnya tepat kalau diimplementasikan dengan COVID yang sedang terjadi di saat ini. Ya seperti itu. Dengan memakan waktu kurang dari sepekan dalam proses pembuatannya, instalasi ini telah dipasang sejak sebelum Purnama pada Kamis 1 Oktober 2020. Akhirnya pertempatan pada Purnama Kapat, instalasi seni dengan rentangan busur dan panas lebar 12 meter ini diupacarai secara Hindu. Pemilihan lokasi untuk pemasangan seni ini dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Kalau pemasangannya itu kita tidak ada penunjung, karena kita lokasi yang tepat di antara tempat yang lain kita pakai lokasi ini. Karena di sini kita anggap ya baguslah ada membiaknya, tulang juga ada pasang pantunya, kita anggap suci juga. Kesucian lokasi ini juga diperkuat dengan konsep Segara Gunung, di mana instalasi ini berdiri tepat di tengahnya. Pemasangan ini sesuai dengan konsep, laut sebagai segara dan di sini kebetulan ada peningin yang merupakan gunung di antara segara dan gunung di antara ini, berdiri tepat di tengahnya. Yuk subscribe akun Youtube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Kelau Dewata hanya di Nusa Bali TV. Terima kasih telah menonton!